Intro Alhamdulillah Itu pertama kalinya Mimi ke rumah ini guys Ini baru kemarin Masuk ke rumah Aku lebih banget sih Gak nyangka juga ya Gak nyangka Mimi tiba-tiba dateng Gue kasih sayang Sebenarnya itu lebih penting Iya Karena Mapa-papaku di luar Ibu-bunda di luar Dia cuma punya Mimi ke sini Jadi Sebenarnya aku Sama-sama minta si Mimi Kalau bisa ayo jemuk Aurel ke sini Jadi kalau satu malam tuh Misalnya ada sakit atau apa Kita lakonnya tiga orang ibu Papaku, Mimi, Bunda Lakonnya dua jam, dua jam, dua jam Kelar-tapun dan tubuh Semua perubahan positif pasti senang Pasti bahagia Mudah-mudahan dia bisa lebih memaknai Sikap kewanitaannya Lebih mampu mandiri Dan kuat Karena sebagai istri tanggung jawab dan absolute powernya itu luas sekali Semoga bisa mengerjakan semua tugas-tugas domestik sebaik-baiknya Menjadi sahabat buat suaminya Dan insya Allah jadi talon ibu ya Setau aku dia itu rajin nanya dokter Jadi kemarin kita juga habis cek dokter kok kita tanya apa yang baik apa yang buruk Tapi aku juga cukup suka ngingetin juga Dia kalau udah semangat satu hal tuh dia gitu terus Kadangnya aku lagi pergi kemana lagi kerja kemana Dia tetap ngelakuin gitu kan Yang penting aku tetap pastiin aja lah Semoga tetap pastinya sesuai tenaganya Memang orang pernah bilang memang ada opsional dokter objin lagi Supaya dia lebih banyak referensi Saya bilang yang seenaknya kakak aja Karena itu kan urusan intim ya Jadi dia harus enak ngomong sama objinnya Enak ngomong tentang apa yang dia rasakan Jadi dia memang membuka diri untuk bisa adjust sama objin dokter-dokter Yang memang dia rasa nyaman Anaknya sederhana bilang Mimie aku seneng makan singkong Ya tinggal bikin rebusin singkong dikirim ke rumahnya Yang sederhana-sederhana kok dia Intinya kan dari dirinya Kalau dia istirahatnya cepat segala macam cepat Itu biasanya itu obat paling baik lah Banget aku sampai bingung gitu Kok bisa dia gitu Enggak pernah aku suruh Enggak pernah ditanya Enggak pernah apa tiap hari olahraga Kenapa kamu kemawannya? Kemawannya ini sekarang dia lagi pilates Kemarin gue oksing Aku sampai bilang Seng banyak banget nih olahraga Tapi dia bilang Iya aku lagi semangat ya Sekarang sih yang setau saya sih Sehat bahagia Lagi-lagi olahraga Pilates juga sama Apa Weight training ya Body strength Terus Udah itu Stamina itu kan Meng endurance semua Nah Kalau kita Ibaratnya Hemoglobin itu kan Menghasilkan oksigen Yang dikirimkan dari paru-paru Ke seluruh tubuh Artinya Tubuh kita memang perlu oksigen Perlu olahraga Dan perlu istirahat Itu yang tepat Jadi memang stamina dibutuhkan Anak-anak itu selalu sweet banget ya Anak-anak itu selalu sweet banget ya Anak-anak sama Jill tuh kayak Mereka tuh anaknya Mereka tuh anaknya Mereka tuh Kita Para orang tua nih harus bahagia Mereka Dia tuh kayak Anaknya tuh Gak penindang Gak kemarah Gak penindang Andai dia sakit hati atau apa Banyak yang bisa Tipe-nya Jadi saya kesel sama aku Kesel sama siapa Gitu Sama bapak-bapak Dia lebih menahan diri Gitu Dia gak mau ada orang-orang yang tersakiti Anaknya tuh lu jaga Atau ngerti Ya mendoakan lah Sebagai anak Kita coba Dari jauh kita bisa mendoakan Tanya kabar dan lain-lain Dan jaga hubungan Ya kita doakan lah Semoga Harus kita doakan Bundaku itu Sembuk sembuh Kan pipi juga Kemarin ya Sakit juga Semoga cepet sembuh Nama bapakku juga sakit Cepet sembuh Ya ini lagi situasinya Semua lagi pada Ini kan kita Di masa banyak Nyakit gitu Yang penting mereka tetap bisa Jangan kesehatan Reformasi pikiran Jalan-jalan aja lah Dulu yang penting Sehat Pokoknya saya bilang Minggu lalu Pokoknya Santri Fokus Mungkin satu persatu Jangan khawatir Insya Allah Sakit itu kan juga Bentuk Penguatan ya Untuk kita bersahabat Mudah-mudahan Insya Allah Diberikan kesembuhan Dan Kebahagiaan Kembali bisa Aktifitas itu aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya